Dua kubu Golkar hari ini bertemu di kediaman Wakil Presiden Yusuf Kala. Pertemuan untuk membahas kesepakatan kedua kubu menjelang pil keada serentak. Untuk mengetahui informasi terkini dari pertemuan itu, kita bergabung dengan Anggi Hasibuan. Anggi, bagaimana hasil pertemuan ini? Sudah bisa disebut ada islah permanen? Ada kesepakatan islah terbatas untuk kepentingan pemilihan kepala daerah saja. Mengenai islah, ini juga yang masih belum ada kesepakatan yang hadir pada hari ini sepakat bahwa untuk urusan islah ini akan tetap menunggu keputusan hukum tetap. Tidaknya menurut JK dalam kesepakatan bersama kedua ini, ada beberapa hal yang disepakati. Yang pertama adalah tim penjaringan bersama untuk menetapkan calon-calon gubernur, bupati dan juga wali kota secara bersama di setiap daerah pemilihan yang sekarang juga sedang berjalan. Yang kedua adalah apabila ada daerah yang berbeda calon dari masing-masing pihak dan tidak bisa disatukan secara musyawarah, ini maka akan dilaksanakan dengan survei atau juga cara demokratis lain yang disetujui bersama. Kemudian putri yang ketiga adalah pengurus DPP atau juga DPD-1, DPD-2 yang masing-masing dengan terkoordinasi mengajukan surat pendaftaran secara terpisah dengan satu pasang calon yang sama. Nanti hasil tim bersama ke KPU atau juga KPUD, masing-masing daerah pemilihan setelah mendapatkan penatapkan dari tim penjaringan tingkat pusat. Selanjutnya status kedua pengurus ini tetap berjalan sampai dengan keputusan pengadilan yang bersifat tetap atau juga dicapai islah yang penuh. Beberapa hal putri yang disampaikan tadi misalnya dari ARB mengatakan bahwa pertemuan ini disyaratkan dengan menanggalkan ego masing-masing, mudah-mudahan nanti September INKRA sudah ada atau pengurusan INKRA sudah keluar sehingga ada cukup waktu bagi Golkar untuk merintis calon-calonnya untuk bisa bertanding nanti di Pilkada Serentak. Kemudian juga menurut Agung Laksono bahwa islah yang hari ini adalah tahapan hasil yaitu dipastikannya Golkar akan tetap ikut dalam Pilkada Serentak. Nanti teorinya akan banyak mengedepankan kebersamaan antara kedua kubu. Putri? Apakah pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari putusan PT TUN? Ya putri tadi juga sempat dipertanyakan masalah hasil PT TUN kemarin. Tadi ARB juga sempat menanggapi hasil pengadilan tinggi tetap usaha Jakarta kemarin dengan menyebut ini tetap akan melawan balik mengajukan kasasi. Menurutnya apa yang diputuskan adalah ranah hukum sehingga tidak akan dipengaruhi jalannya kesepakatan tim penjaringan bersama yang sekarang sudah berjalan. Hal ini juga di amini oleh Agung Laksono sehingga nanti dua-duanya bisa disebut berjalan putri. Dari kasus hukumnya tetap berjalan dan juga dari proses untuk penjaringan Pilkada ini tetap akan terus berjalan. Perkembangan siapa pengurus Golkar yang diakui paling terbaru memang hasilnya adalah kemarin PT TUN mengandulir fonis tingkat pertama di kasus sengketa pengurusan Partai Golkar. Hasil kepengurusan sah Golkar adalah pimpinan Agung Laksono. Berikut adalah pernyataan dari Agung Laksono. Sampai di semua provinsi ada meskipun tidak seluruh kaupaten tapi saya yakin tentu ada tahapan-tahapan. Satu kali belum semuanya nanti kedua bertambah ketiga bertambah. Kalau sampai nanti masih tersisa beberapa daerah yang belum itu pun dilihat bila mana perlu dengan survei bila mana dimungkinkan atau dengan cara lain yang bisa ditetapkan secara demokratis dan objektif. Karena kita ingin mencapai kemenangan. Menangan dalam Pilkada bukan sekedar ikut agenda politik nasional tapi ikut serta dalam Pilkada tapi bisa menang. Tentu harus dibilih yang punya potensi menang, ratingnya tinggi dan lain sebagainya misalkan PDLT-nya, elektabilitasnya, kompetensinya, track recordnya, semua itu menjadi catatan kami semua. Nah inilah yang akan digodok oleh tim yang Pak Ikal tadi sudah seduji juga sama-sama lima orang yang akan mengodok. Jadi biar DPP kami menyerahkan kepada tim lima itu diberi mandat untuk segera melaksanakan menyisir dari 1 ke 1 dari 269 daerah dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya Putri ada satu lagi PR yang akan dibahas atau yang perlu dibahas dalam pertemuan ini adalah nanti ketika masing-masing kubu ini mendaftarkan hasil dari tim penjaringan, lalu tanda tangan siapakah yang dianggap berhak untuk mewakili dari Golkar karena dari KPU juga masih akan membahas soal undang-undang berkenaan dengan hal ini Putri. Baik, Anggi Hasibuan melaporkan dari Jakarta Pusat. Terima kasih.